Betul sekali Coba ada-ada ya, para pemain HBS Klub internal HBS Oh sebuah kelas Sebuah kelas Untuk seorang pemain muda, kelas Kelas sekali Itu kayak apa ya Kayak Pamparomi waktu muda itu kok bisa freestyle kayak gitu kok Tapi lo iya, tapi gak tau bolanya kemana tapi Kalau Coach Sintayong ya, semua pasti tau baru Orangnya tegas Tapi apapun itu, fighting ya no? Fight Kita rindu Rindu ya Iya Saya waktu dilampakan gitu ya 100% gitu Meskipun capek ya saya lawan Sampai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naudaya Salam satu nyali Wani Dan Alhamdulillah Bapak Rumi punya kesempatan untuk Ngobrol Santai bareng Salah satu Calon legenda dari Persibaya Surabaya I don't know Kalau saya lihat Ehm Ada Gini Cinta itu bisa terlihat ya Dari non-verbal Ya, dari bagaimana gelagat kita Dari bagaimana kita bermain Dan saya melihat Koko Ari Araya Mencintai klub Persibaya Is that true? Yes Yes Ya Dan Dan itu sangat Sangat terlihat sekali gitu loh Dan kalau nggak salah Ada Di tahun 2020 ini Coach Aji memasukkan Ehm Eh, udah tahun 2019 ya Dari tahun 2019 sih Udah masuk Senior ya Senior Dan Alhamdulillah gitu loh Koko Ari Araya ini Yang membawa Persibaya Menjuarai Elite Pro Elite Pro U20 U20 ya Dan di sana itu Dan itu Mempromosikan Beberapa nama ya ko Salah satunya adalah Koko Ari Araya Ke senior Kemudian ada Kemaludin Kemaludin Sama Julfikar Julfikar ya Dan keepernya itu Hernando Hernando Aria Hernando Aria ya Dan I don't know Kalau saya lihat Koko Ari Araya ini Ada satu hal yang Magis ya Kalau saya bilang Itu magis Dan Itu Papa Rumi kaget Bagaimana Youtuber Brazil Memasukkan Video Koko Ari Araya Dan Papa Rumi sudah reaksi Hal tersebut Ini gila kok Ini kok bisa kayak gitu Itu makan apa tuh Yaitu Makan salad Iya Makan salad Dajat 33 Oke Itu kok bisa kayak gitu Spontanitas aja Spontanitas Iya Ngeluarin skill aja Dan Enggak gampang Maksudnya gini Kalau kita Bahasanya istilahnya Dul-Dulan Ya Tanpa ada pressure Mengeluarkan teknis seperti itu Itu Tanpa ada pressure ya Itu Ya semua orang bisa Apa-apa aja bisa Kalau misalkan Dul-Dulan Tapi kalau Dengan pressure tinggi Dan Sabah FA Salah satu tim promosi Dari Malaysia kan Ya Dan bisa ngelewati Kayak gitu tuh Itu Keren dong Ya itu lagi Ada hal yang perlu dipelajari gak Ya Pertama Saya dulu kan Suka futsal itu Ya pelajarnya di futsal gitu Secara Skill-skill futsal gitu ya Oke Saya coba di lapangan ya Kayak gitu hasilnya Itu kayak Apa ya Kayak waktu Papa Rumi waktu muda itu Bisa freestyle kayak gitu kok Tapi Lu iya Tapi gak tau Bolanya kemana tapi Tapi itu keren Ya itu Kalau Papa Romeo Dilihat Koko Aria Raya di tahun 2019 Mungkin karena waktu Waktu yang diturunkan Dan pada saat itu Back kanan yang memang dipakai oleh Coach Aji adalah Rodek dan Novan Setia ya Yang banyak turun ya Dan Koko Aria Raya ini Mungkin di dua atau tiga pertandingan terakhir Masih inget gak Kapan pertama kali Jebut di Tim Senior Pesipai Waktu itu Pertandingan lawan Bayangkara FC itu Pertandingan terakhir itu Di Kelora Pungdromo itu Oh iya Ya 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 Itu debutnya ya Ya Dan Itu yang membawa Koko Aria Raya Starter ya kok Di Piala Gubernur Jatin ya Ini gila loh kok Ya Itu Berkat Kepercayaan Kota Aji aja Ke saya gitu Saya tinggal Membuktikan ke Kota Aji aja Ya Dan saya yakin Banyak fansnya Koko Aria Raya saat ini gitu Dan Papa Romeo bersyukur Hari ini punya waktu yang luar biasa Ini Momen seperti langkah Ya berbicara dengan Salah satu Young Krokodile Yang Sangat berbahaya Koko Aria Raya Dan kalau boleh tahu sih kok Pemain favorit itu siapa sih Posisi full Back kanan kan ya Ya Dan pemain favorit itu siapa? Di luar negeri Di luar negeri Itu Siapa? Alexander Arnold Liverpool Tren Alexander Arnold Wow It's beautiful Dan Itu mengimplementasikan Koko Aria Bermain seperti ini di Persebaya Ya Itu Sebagai gambaran untuk saya Itu bermain sebab bola Kayak dia gitu Ya Apa yang paling disuka dari Tren Alexander Arnold? Itu pemain muda juga kan? Mungkin satu angkatan ya Usianya berapa? Sama Koko Aria Raya mungkin 2-3 lah mungkin Tren 2 tahun di atas Koko Aria ya Dan apa yang membuat Koko Aria mengidolakan Tren Alexander Arnold dari Liverpool? Ya Pemainnya Lugas gitu Oke Punya Karakter menyerang juga kan? Siar Sering cetak gol juga Siar Passingnya kok gila? Ya passingnya itu Turpas-turpasnya Long pass Siar Dan Kalau untuk di Indonesia sendiri Terserah mau dari pemain Persebaya atau pemain dari Liga Indonesia Yang menjadi Apa namanya Favorit dari Atau yang menginspirasi Koko Aria Raya dalam Menjadi fullback kanan siapa? Kakak Ruben tuh Ruben Sanadi Ya Sang motivator buat anak-anak muda Ya Ya Dan gak tahu ya Ini Ini Perasaan dari Papa Romeo bahwa Entahlah Entahlah Papa Romeo seperti kehilangan sosok seorang 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 apa ya Ya Il Capitanu Gini loh Saya tuh kalau mungkin kakak Ruben lihat ya Dulu pernah Papa Romeo juga nge-review tempatnya Kakak Ruben warungnya yang di sana itu Dan I don't know Kalau misalkan saya lihat tuh bagaimana bisikannya kakak Ruben Itu mampu mementahkan penalti itu merinding loh Ya juga sih Tapi gak tahu juga Tapi orangnya itu sangat enak gitu Sama anak muda itu berbaur Dikasih tahu orang gini gini Kamu harus gini gini gitu Dan itu benar-benar inspirasi Koko Aria Raya dan pemain muda lainnya ya Ya Semakin termotivasi untuk Koko Kita tahu bahwa Persebaya Ya Mau di Liga-Liga Eropa sekalipun Saya bahwa tidak pernah lepas dengan namanya rivalitas Ya Rivalitas secara sportif ya Kita tidak berbicara rivalitas dengan anarkismenya Tapi rivalitas secara sportif Dan Persebaya ini memiliki dua rival Yang Rasanya kalau misalkan Papa Romeo lihat Lihat pertandingan Entah musuh Persija Entah musuh Arema itu Deredeknya sama Ya Ini kita yang nonton ikut gede-gedan juga gitu Ikut deredek juga gitu Dan Saya rasa Koko Aria di Piala Gubernur Jatim kemarin merasakan Waktu itu saya lawan Waktu itu semifinal lawan Arema itu Saya udah berangkat TC ke Jakarta Oh iya Kalau finalan Persija juga gak ikut ya Konya Siap Berarti Jadi Kalau Disuruh memilih Antara Persija sama Arema Gengsinya Menurut Koko Ari Lebih menang yang mana Lebih deredek yang mana Kalau ada kesempatan bermain Next time Paling Arema sih Kan Rival kan dekat juga Arema sama Surabaya Malang Siap Di pertandingan Piala Gubernur Jatim kan Koko Ari Araya Dia dipanggil oleh pelatih timnas Sintayong Ya Dan Melakukan pelatnas ya Konya Ya Apa sih yang didapet dari sana Terutama sih Fisik Terus Pola makan Istirahat Siap Dan Menurut Koko Ari Araya Sintayong sendiri Gimana Cara-cara melatih Sama kan dengan Kota Aji Atau Berbeda treatment Ya kan Setiap orang memiliki karakter yang berbeda kan Ya Kalau Kota Sintayong ya Semua pasti tahu baru Orangnya tegas Oke Di lapangan ya Gak ada kompromi Siap Berarti Koko Ari Araya ini Siapa nih Pemain fullback kanan Wah ada saat yang dipanggil oleh Sintayong itu Maksudnya Posisi yang sama dengan Koko Ari Ada Asnawi itu dari Asnawi Matu Alam Yes Terus Gavin Kwan dari Bali United Oh itu yang dipanggil senior ya Semua untuk timnas senior nantinya Oh Papa Romeo kira itu untuk Yang nanti ini U21 Piala Dunia U20 ini Udah lewat umurnya Koko Ari udah lewat? Oh ya ampun Tapi Koko Ari sekarang udah usia 20 20 20 20 pas 20 pas Dan Masih panjang kok Perjalananmu Dan Itu tadi yang Papa Romeo lihat Bagaimana cara Koko Ari bermain dengan hati Moseko Itu Sampai saya lihat tuh Waduh Gapraan Ini kok Gimana kok Perasaan ini kan kadang-kadang Papa Romeo itu eksplosif lah Itu stamina itu gak ada habisnya Gimana sih Triknya Ya Ya Saya Waktu dilampakan gitu Ya 100% gitu Ya Meskipun capek ya Saya lawan gitu aja Papa Romeo gak ngelihat capek loh Kok Bener Enggak ada pemain yang di 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 Atas menit 70 itu ngangkat kaki itu udah capek Tapi saya ngelihat Koko Ari-Ara itu naik turun Naik turun Apa sih Apa rahasianya Itu kan Proses kan ya Siap Ya Dari Dulu kan Sukanya Lari mulu gitu Lari sepedaan Lari sepedaan gitu Ya mungkin itu terbawa ke lapangan gitu Kho Kalau boleh tahu Pertama ngawalin karir Sampai bisa Kepersibai senior itu Dimulai dari mana sih awalnya dulu Waktu itu Kelas 3 SD itu Saya minta ke Ayah saya kan Ya Bapak juga suka bola Ya Alhamdulillah suka Mendukung juga Ya Aku pengen Sekolah sepak bola gitu Ya SSB ya SSB Akhirnya masuk di Bulog Jatim itu Dolog Dolog Ah Dulu Papa Romeo Papa Romeo Ayahnya Papa Romeo Ini juga penggila bola Di Dolog itu ada Om Niki Putirai Betul Itu saya Belum menemui kan Masih kecil gitu Oh siap siap Terus Akhirnya Sampai Kelas 6 SD Oke Akhirnya Disuruh ikut internal Persebaya itu Ikut HBS itu Oke Siap Berarti masuk klub internalnya Persebaya Ya Termasuk Dolog itu termasuk Indonesia muda Enggak beda itu Kan Bola kan Sekolah sepak bola kan HBS kan ikut internalnya itu Persebaya itu Berarti klub internalnya Persebaya Kompetisinya Persebaya itu Berarti termasuk Kemaludin Termasuk Enando Ari itu ada di 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 Klub-klub tersebut Ya Bisa dibilang itu Oke Kemudian kok Sampai bisa Masuk ke Persebaya muda itu gimana ceritanya Kan Waktu itu Di Kompetisi internal kan Ya Gitu Kompetisi gitu Lawan Klub-klub internal gitu Akhirnya Ada Seleksian gitu Pertama itu Untuk Suratin itu 17 Piala Suratin ya Akhirnya Ikut seleksi Akhirnya Alhamdulillah Katut itu Siap Dan Memang tidak Pada saat itu Perasaannya gimana sih Mengangkat Piala Elite Pro Itu gimana perasaannya Itu pertama loh ya Ini yang pertama loh ini Pertama Yang di kelompok umur Ya Perasaannya Sangat senang sih Kan Bawa Nama Surabaya juga kan Betul Arak-arakannya itu Udah kayak Aduh Berinding Bapak Nobel Ya bener itu Apalagi kalau senior juara kan Bismillah Bismillah Harusnya tahun ini Nah Gimana sih kabarnya kok Berita yang beredar Kalau Katanya September Iya Katanya September Tapi kurang tahu Kejelasannya gimana Iya Bapak Rumi baca di website itu Formatnya ada Home Turnamen Atau Liga Tapi semuanya terpusat di Pulau Jawa Gitu loh Tapi apapun itu Fighting ya kok Fight Sudah rindu Rindu ya kok Siap Ya Dan Inilah Bicang Santai Papa Romeo bareng Salah satu Fullback kanan Ya Dan bukan berarti Karena saya cinta dengan Presi Baya Saya bilang Bahwa Koko Ari Araya Ini pemain yang enak Bukan ya Tapi karena memang Kualitasnya Papa Romeo suka Saya kira itu Papa Romeo tuh lihat itu Wah ini kayak Maikon Dimainnya Karena Papa Romeo itu Suka banget sama Inter Milan Gitu loh ya Ternyata tren Alexander Arnold yang mempengaruhi pemuda ini untuk bisa bermain seperti ini Dan pesen dari Papa Romeo tetap bermain dengan hati kok ya Dan mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur Ojo segen-segen lor Di subscribe Like Comment dan share Semua itu gratis dulur Tidak ada yang berbayar Dan bunyikan loncengnya Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo Berarti dulur-dulur mensupport channel ini Untuk tetap bertahan di Pelantika Youtube Air kantor dari Papa Romeo Keep support Keep watching Stay tuned everywhere anywhere Salam satu nyali Wani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax